Bagaimana dengan ilustrasi di game ini dengan di industri lainnya? Boleh di-sharing dulu. Kalau di game sendiri, di fase awal itu pre-production misalnya. Kita nge-illustrate konsep art dulu, atau mock-up in-game atau konsep art untuk kebutuhan art direction gamenya sendiri. Ada spesifik ilustrasi konsep art untuk karakter, property, environment. Butuh ilustrasi-ilustrasi kebutuhan in-game, misalnya untuk loading screen atau reward player juga bisa. Bisa hasil ilustrasi tadi itu dipakai untuk marketing dalam game. Misalnya di sosial media ditaruh di situ, atau jadi poster, atau misalnya ada event bisa dipakai juga. Ada lagi satu keperluan biasanya untuk sinematik. Jadi untuk sinematik itu biasanya kita menggambarkan detail-detail yang tidak ter-capture sebelumnya di inisial konsep art. Jadi kan untuk game itu biasanya kita, kalau gamenya action-adventure itu kan, konsep artnya itu berupa term table. Jadi dari depan, dari samping, dari 3-4 karakternya, kita sudah bisa dimodel dalam untuk 2D. Untuk game 2D mungkin lain lagi. Nah berapa kalau misalnya untuk sinematik itu, kita juga harus bikin sesuatu yang namanya character sheet, dimana kita ada ekspresi seperti apa karakternya, emosi apa yang dirasakan dalam sinematik, dan lain-lain. Nah selebihnya dari situ, kita juga biasanya menggambarkan detail-detail yang tidak sebenarnya kelewat gitu ya. Jadi kalau monster ini kebetulan dia melakukan suatu aktivitas dalam sinematik, maka bagian dari monster tersebut kadang-kadang butuh di-highlight dari gambar lebih kecil.